Sebenarnya kan, emang kenapa sih kalau bergamis sama bergamis emang gak bisa bergaul? Iya. Emang gamis jadi penghalang tuh? Enggak, karena banyak juga orang-orang yang belum bergamis itu stigmanya orang-orang yang bergamis. Soleh banget. Oh iya, karena gamis itu kan dipakainya di badan kan? Iya. Enggak menghalangi kan? Kalau dipakainya di wajah baru menghalangi. Enggak, maksudnya adalah... Bismillah, perkenalkan nama saya Ruru, saya dari Parung Bogor atau Kecamatan Kemang. Oke. Di sini saya izin bertanya. Jadi ada teman satu jurusan yang tanya, dia tuh di jurusannya itu ngerasa gak punya teman gitu. Tapi ketika dia keluar dari kelas atau dia berorganisasi, dia tuh ngerasa teman-teman dia itu ada di circle-nya di organisasi gitu. Organisasinya itu LDK. Nah, dia merasa apa karena teman-teman kelasnya itu gak sefrekuensi sehingga dia tuh gak ngerasa nyaman di dalam kelasnya. Sedangkan, apa ya, kan kita butuh teman di dalam kelasnya buat supaya di satu jurusannya itu kan lebih enak gitu. Sedangkan kalau di organisasi kan jurusannya beda-beda gitu. Apalagi ketika dia masuk LDK, yang masuk dari jurusan dia itu cuma dua orang termasuk, dan saya gitu. Dia dan saya gitu. Dan aku sama dia itu beda kelas. Jadi kayak dia tuh ngerasa sendiri di kelasnya gitu. Jadi, menurut Ustadz gitu, apakah terus mencari teman di teman kelasnya atau dia fokus sama teman-teman yang sefrekuensi di luar gitu. Karena kan butuh juga teman yang di dalam kelas buat lebih semangat belajarnya, lebih tekun mencapai target-target di kuliahnya gitu. Takutnya, kalau gak punya teman di dalam kelas, apa sih belajarnya itu jadi menurun juga gitu. Itu kelasnya ada orangnya tapi kan ya? Ada. Ada ya. Dia ngerasa gak sefrekuensi. Sekitar kelas dia itu 27. 37 orang dan dia gak ngerasa gak ada yang cocok satupun. Yang bergamis pun cuma dia gitu. Yang apa? Yang bergamis. Yang lainnya celana gitu. Jadi dia susah bergaul sama, susah buat bergaul gitu ya? Dia udah mencoba bergaul tapi kayak dikacangin gitu. Jadi dia kayak karena kehadirannya jadi buat merusak suasana mereka gitu atau gimana. Karena malah jadi kayak, kok lu paling beda sih gitu kali ya? Iya. Oke oke. Sip, nangkep. Tadi pertanyaannya apa ya? Yang pertama. Yang pertama itu. Teman dia kasihan. Dia kuliah, gamisan sendiri. Satu kelas 20 berapa? 27 orang. Terus dia berusaha masuk ke circle itu tapi agak sulit gitu kayak gak susah. Iya, dia sendirian. Kalau dalam teori psikologi sosial, itu ada namanya disonansi kognitif. Apa? Giliran jam 10 teori. Kuliah ini kuliah. Dissonansi kognitif. Dissonansi kognitif. Dissonansi itu adalah situasi dimana dia gak sefrekuensi. Oke. Kalau sefrekuensi namanya. Resonansi. Konsonansi. Konsonansi. Kalau sama-sama frekuensinya namanya baru resonansi. Oke. Nah, jadi. Ngerti gue. Ngerti gak? Ngerti, ngerti. Ya, ya, ya. Lanjut ya, set. Ada anak IPB kok. Paham, paham. Paham. Resonansi, diskoneksi apa tadi? Salah. Ya, pokoknya ya itu. Dissonansi kognitif. Dissonansi. Nah, kalau orang pada posisi disonansi kognitif, itu ada tiga hal yang bisa dilakukan. Oke. Pertama, dia harus melakukan adaptasi. Merubah dirinya sendiri. Oke. Supaya bisa sefrekuensi dengan orang lain. Iya. Pelajari stylenya. Tapi kan dia gak mungkin gak pake gamis. Kan dia udah menutup aurat syari. Kok dia gak mungkin gak pake gamis? Dia udah pake gamis. Bro, ini teori adaptif. Berarti beradaptasi. Kalau yang lainnya gak pake gamis kan gak mungkin dia ikutan gak pake gamis. Oke, oke. Iya. Makanya ada yang kedua. Oh, yang kedua. Adjustment. Adjustment. Ajak orang lain itu bisa sefrekuensi sama kita. Orangnya di adjust. Iya. Gamisin 27 orang, pesen di hijab alilah. Iya. Dan sebenarnya kan, emang kenapa sih kalau bergamis sama bergamis emang gak bisa bergaul? Iya. Emang gamis jadi penghalang tuh? Enggak. Karena banyak juga orang-orang yang belum bergamis itu, stigmanya orang-orang yang bergamis. Soleh banget. Oh iya. Karena gamis itu kan dipakainya di badan kan? Iya. Enggak menghalangi kan? Kalau dipakainya di wajah baru menghalangi. Enggak. Maksudnya adalah Minum malem ya. Minum ustaz minum. Udah malem. Minum. Jadi gitu. Jadi gamis tuh sebenarnya gak harus menghalangi gitu. Betul. Sudah tadi kan udah. Tadi udah lucu tuh. Bahasa-bahasa. Makanya pertama ya kita perlu melakukan adaptasi nih. Dengan kondisi yang ada. Yang kedua ya kalau enggak adjustment. Di adjust yang lain. Supaya bisa satu frekuensi. Atau kalau yang pertama, yang kedua, gak bisa juga. Orang itu biasanya melakukan transisi. Transisi. Atau cari sirkel lain. Relokasi. 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 Jadi cari sirkel lain. Yang seru frekuensi dengan dia. Sederhana ya. Sederhana. Tapi kadang sebenarnya emang kitanya sih yang kadang harus. Aku setuju yang adjustment itu. Eh bukan adjustment apa tadi. Adapt. Adaptasi gitu. Adaptasi bukan berarti kepakaian ya. Tapi kepada ngobrolnya gitu loh. Ya kadang kita tuh yang jadi orang-orang yang udah pada hijrah tuh juga selalu serius gitu. Atau sama orang. Kayak tadi pagi tuh aku ada tanya gini. Ada orang yang nanya gini. Aku masuk dalam sebuah grup gitu ya. Dia bilang gini. Ini bagaimana caranya supaya temen saya ini mau saya ajak, saya mau ajak sholat tepat waktu. Dia tuh jadi kayaknya dia mau posisikan tuh ya gue nih udah selalu tepat waktu loh. Terus gue mau ngajak lu. Kok gue gak bisa-bisa ngajak lu gitu. Kan itu kan kayak sebenarnya kan kalian kan selevel gitu. Kenapa gak diajak aja jangan disuruh gitu. Ya jadi ada satu hal yang harus kita pelajari kalau kita mau berteman sama orang. Itu kita harus bisa agree to disagree. Nah kadang karena gak punya konsep itu agree to disagree itu artinya kita itu sepakat untuk gak sepakat dalam banyak hal. Karena gak semuanya bisa disamain. Nah orang gak asik itu adalah orang yang senantiasa memaksakan pikirannya untuk dibenarkan. Nah itu akhirnya gak muncul ngobrol. Saya itu alhamdulillah beberapa kali misalkan kayak saya sama kita lumayan nyambung gak sih ngobrol? Ya lumayan. Kita lumayan nyambung. Kalau Romy gak belum ya maaf ya. Nanti insya Allah kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nah kalau sama sis kita, aku sama sis itu ngobrol tuh nyambung. Walaupun banyak banget yang beda perspektif dia tentang sebuah hal itu berbeda sama aku. Cuma pas ngobrol itu state-nya itu bukan mencari siapa yang benar. Oke. Tapi state-nya itu adalah kita itu pengen saling mengenal. Nah rasa itu menyebabkan obrolan itu jadi nyambung atau enggak, jadi nyaman atau enggak. Banyak orang itu yang gak bisa ngobrol karena dia itu pengen menangin opininya dia. Padahal gak penting. Ngerti gak sih maksud saya? Kita tuh gak harus menangin opini banyak hal. Gitu. Kalau lah urusannya halal haram saja, kadang kita harus nanya ke diri kita sebentar. Kalau lah memang saya mau menyalahkan dia yang bermaksiat, pertanyaannya saya orang yang tepat atau enggak? Itu urusannya halal haram loh. Apalagi kalau urusannya mubah. Teman-teman paksain yang mubah sama yang mubah. Contohnya, sis pengen iPhone 14 Pro. Aku enggak sis. Bagusnya yang 14. Pro Max. 14 biasa misalkan. Oh, 15 Pro. Terus aku bilang, enggak aku yang 15 biasa. Terus kita debat untuk menentukan siapa yang paling baik kan gak penting sama sekali. Ini barang biasa. Nah, banyak orang yang untuk hal-hal biasa saja, dia itu state-nya itu siapa yang harus menang. Jadi pas ngobrol itu jadi kayak, apa sih? Gitu. Cuma begitu doang harus kemudian harus ada yang menang. Nah, ini yang kemudian bikin akhirnya orang itu gak nyambung. Makanya ketulusan tadi itu bagian dari yang saya sampaikan ke teman-teman. Itu adalah syarat kalau teman-teman pengen diterima sama orang. Gitu. Jadi ya kita nerima orang gitu. Terus yang kedua. Orang kadang pengen ngomong. Itu juga jadi masalah dalam pertemanan. Maksudnya itu gini. Ngomong itu asik kalau orang sudah pengen tahu apa yang mau kita omongin. Ngerti enggak? Jadi kalau enggak ditanya, kadang orang suka ada kalimat gini. Kalau gue sih gini jerih. Terus dia cerita. Padahal enggak ada yang nanya juga. Ngerti enggak sih? Nah, dalam pertemanan itu, kita itu harusnya lebih berpikir untuk menerima. Bukan menyampaikan. Nerima aja. Oh, dia lagi pengen ngomong dengerin. Kalau teman yang baik, pasti nanya ujungnya. Tapi kalau dia enggak nanya, yaudah enggak apa-apa. Nah, banyak orang itu yang saut-sautan kalau ngomong. Jadi, aku punya cerita nih. Kemarin ngenes banget begini. Ala, begitu aja ngenes nih aku ya. Kemarin cerita begini. Ini apa? Maksudnya ngerti enggak sih? Jadi, dia ngomong A, kita salib B. Dia ngomong C, kita salib D. Akhirnya obrolnya jadi enggak menyenangkan. Nah, ini adalah beberapa tips komunikasi sederhana. Bahwa ketulusan itu yang akan mendrive kita itu untuk jadi menyenangkan buat orang lain. Gampang ingin kali ya? Berarti berteman itu enggak harus transaksional. Bersama itu enggak harus... Eh, ya bersama itu enggak harus sama gitu. Iya, kita harus bisa bareng-bareng walaupun kita itu enggak sama. Iya betul. Nah, itu adalah maksud daripada pertemanan. Nah, yang kedua tadi cerita... Kita sepakati dulu ya. Ini sudah 10.15 nih. Kita mau selesaiin jam berapa nih? Berarti 10.16. Satu menit lagi ya? Karena masih ada dua pertanyaan kan? Satu pertanyaan setengah menit. 10.16 lebih 14 menit. Iya, oke. Kita maksimalin sampai 10. 30. 30 oke ya? Ya. Oke. 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 Oke.